Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Business News di 6 kota Radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Character and Career. Gimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan juga terus produktif ya di minggu-minggu dan juga bulan ini Smart Business News. Apalagi sudah menjelang akhir tahun. Tapi banyak orang juga yang mungkin saat ini sedang burn out. Mungkin ada kalanya untuk kita host atau jeda sejenak Smart Business News. Apalagi menjelang akhir tahun ya. Ini ada momen-momen libur dan bisa Anda manfaatkan untuk host atau juga jeda sejenak. Dan topik kita di malam hari ini adalah The Power of Host bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Selamat malam Mbak Vivit. Selamat malam Mas William dan Smart Family listeners di 6 kota di Indonesia. Salam sehat jiwa raga. Senang sekali bertemu lagi. Dan kita akan bahas nih hal yang penting nggak penting sebenarnya ya. Maksudnya karena rutinitas dikejar target mungkin ya Mas William ya. Diminta oleh ada nih proyek-proyek dan segala macam. Akhirnya bisa jadi kita terlewat untuk mendengarkan tubuh kita. Mendengarkan jiwa kita untuk istirahat. Nah penting banget untuk kita bahas kekuatan jeda ya. The Power of Host ya. P.O.P. Waduh ya. Jadi nanti kita akan bahas nih Mas William. Ada 5 poin yang akan kita diskusikan di malam hari ini. Kalau kita pertanyaan di sesi awal ini. Kalau kita terus-terusan bekerja gitu ya. Non-stop. Tanpa pause. Tanpa jeda. Apa sih Mbak efeknya? Apa yang akan terjadi? Terasakan gitu. Iya, iya, iya. Sebenarnya ibaratnya kendaraan ya Mas ya. Baik itu mobil, motor, sepeda bahkan gitu ya. Ketika kita gunakan terus-menerus, lalu kita terlewat untuk misalnya ganti olinya, isi airnya, ya. Pergi dulu ke bengkal cek berapa ribu nih harus servis misalnya, ya. Bisa jadi kendaraan itu akan mogok di tengah jalan. Atau pagi-pagi ketika kita start gitu ya, dia nggak mau nyala, dia ngambek. Ya, jadi apa akibatnya atau eksesnya, dampaknya ketika kita gunakan tubuh kita, badan kita, pikiran kita di keseharian dari Senin sampai Jumat. Bahkan Sabtu, Minggu, bisa jadi ya, ada kegiatan juga. Bener ya Mas? Misalnya acara keluarga gitu kan, Minggu nih acara keluarga. Atau Sabtu, acara organisasi gitu. Senin sampai Jumat, sudah berkegiatan. Baik yang sudah memiliki keluarga ataupun belum, saya yakin loh, kalau di keseharian itu adalah tugas-tugas dari kolega, tugas-tugas dari atasan, atau target-target yang kita harus penuhi sebagai professionals. Nah, ketika kita sudah betul-betul fokus dan apa ya, tense gitu ya, kita lupa untuk mendengarkan tubuh kita, mendengarkan jiwa kita, yang ada kelelahan. Tadi sudah disebutkan oleh Mas William di awal, burnout, lalu stress yang berlebihan, lalu kelelahan yang tidak dapat diselesaikan. Karena lelah sekali itu, lelah boleh ya, tapi kalau sudah sangat kelelahan itu bahaya banget gitu ya. Jadi, sebelum keadaan itu menimpa kita, sebelum ada protes ya, dari tubuh kita, dari jiwa kita, sebaiknya kita paham alarm. Ya, tanda-tanda nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki sebenarnya ya. Kalau sudah tidurnya susah ya, kesultan tidur itu juga sebenarnya tanda-tanda bahwa kita bisa jadi burnout. Ya, kelelahan yang sangat gitu Mas. Jadi, banyak sebenarnya sih, banyak sebenarnya alarm atau tanda-tanda dari tubuh kita, dari jiwa kita yang mampir atau dekat dengan kita, tapi kita tepih, kita menepih ya, kita halau itu. Ah, nggak apa-apa, ah, nggak apa-apa, ah, biasa kok ini, ah, nggak usah terlalu difikirin lah, gitu. Karena jangan manja, misalnya kayak gitu-gitu. Ya, padahal itu sebenarnya tanda loh itu, gitu ya. Sakit yang bisa jadi mungkin bukan sakit fisik ya, bukan yang pusing, bukan yang sakit perut, gitu. Tapi kepikiran, gitu, ada yang menghambat di kepala, gitu ya. Jadi, itu sebenarnya tanda-tanda juga, gitu ya. Tanda-tanda bahwa tubuh kita memanggil nih, jiwa kita memanggil nih untuk halo, 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 pos dong, gitu ya, istirahat dong, gitu. Nah, di beberapa sesi ke depan, akan dirinci tuh bahasan kita nih apa aja sih, gitu Mas William. Oke, jadi sebetulnya tanda-tanda itu bisa kita rasakan ya ketika kita memang membutuhkan, seperti sakit fisik yang sudah jelas bisa dirasakan, gitu ya. Atau mungkin tadi Mbak Fidit ngomong, nggak bisa tidur. Atau mungkin, ada nih Mbak, orang kalau lagi stres, itu nafsu makannya tambah. Itu saya banget tuh ya. Jadi kalau saya makannya itu jadi ekstra, dan akhirnya terasa banget gitu naik berat badan. Sebetulnya itu saya adalah salah satu cara atau mungkin untuk rilis stres, tapi kan itu nggak bagus juga ya sebetulnya. Kalau kita makan, tapi jadi naik berat badan. Betul, betul Mas William. Jadi sebenarnya kita ini kan, apa ya, tadi yang saya sampaikan, dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu, dari pagi berangkat kantor, gitu. Karena suatu hal itu sudah rutin, jadi baik sekali andai kerutinitasan itu dijeda dulu, gitu. Karena kita bisa melihat dari bigger picture, gitu ya, dari kacamata yang lebih besar, yang lebih luas, apakah berkegiatan saya itu sudah betul atau ada yang harus diperbaiki. Karena saking kita ingin mengejar target tadi ya, target itu bisa jadi target perusahaan, bisa jadi personal target, ya kan. Wah, saya harus begini, saya harus begitu, gitu kan. Saya pokoknya ngotot, gitu ya. Ngotot untuk melakukan sesuatu, untuk meraih sesuatu, untuk menyapa sesuatu. Namun, di keseharian dalam penyapa sesuatu itu, kita lupa bahwa tubuh kita itu juga betul-betul didengarkan. Ya, jiwa kita itu butuh di, apa ya, butuh di basuh, gitu. Jangan-jangan kita, istilah kata apa ya, aku nggak mau bilang kejam ya, tapi, ya kejam juga sebenarnya, gitu ya. Maksudnya, manusia itu... Heart on yourself. Kenapa? Heart on yourself. Iya, 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 iya. Terlalu keras gitu. Iya, terlalu keras kita pada diri kita sendiri, lalu kita lupa bahwa, tadi ya, badan kita itu perlu didengar loh. Oke. Kapan, karena gini, Mas William ini saya potong sedikit. Ada sakit-sakit, gitu ya, atau suatu hal yang sebenarnya, tanda kutip, jadi penyakit, yang sebenarnya itu nggak sakit di tubuh, gitu ya. Tapi karena, bukan fisiologi, gitu ya, tapi psikologi, gitu. Ya, si hisnya yang kena, gitu. Ya, kan overthinking, kepikiran yang terlalu banget. Akhirnya jadi, tadi, tidurnya kurang. Karena kualitas tidur itu sangat penting. Kualitas tidur, tidak saja berpikir secara kuantitas, oke, waktunya banyak, tidurnya ya lama, tapi sebentar-sebentar bangun, ya kan. Masih ada yang, apa ya, belum selesai di kepala kita, nih, unfinished business-nya, gitu. Berarti kita nggak deep sleep, dong. Nah, jadi, sama-sama kita belajar nih, professionals, dan saya pun, ini sebagai self-reminder, ya, pengingat diri, ya, Mas William. Jadi, apakah selama ini saya sudah rutin melakukan jeda, ya. Rutin melakukan jeda, ya. Jadi, satu poin yang penting banget di sesi awal ini, semua listeners, bahwa jeda itu perlu rutin, dan sebetulnya perlu dijadwalkan. Nanti kita akan, untuk Anda, semua listeners, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM, karena pada malam hari ini, kita juga sedang live streaming di sana. Tetaplah bersama kami. Smart Character and Career, segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir, bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manager, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang, serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network, hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career. Bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Terima kasih yang masih bersama kami dalam Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit Argarini. Di malam hari ini semakin menarik perbincangan kita. Topik kita adalah the power of pose atau berhenti sejenak ya. Jedah ya. Nah, kalau gitu Mbak Vivit, sebetulnya makna dari pose atau jedah itu, kalau dari pandangan Mbak Vivit seperti apa sih? Iya, namanya jedah. Jedah itu kan koma ya, bukan full stop, bukan titik gitu ya. Jadi perlu untuk berhenti sebentar, sejenak. Ibaratnya sebenarnya gini, ini sebenarnya penting juga nih, untuk ketika kita sedang public speaking gitu ya. Kalau kita terlalu misalnya, apa ya namanya, tercecar dalam outline, habis ini nih, habis ini, habis ini gitu kan. Biasanya kita kalau public speaking, buat outline ya, buat pokok pembicaraan yang kita akan sampaikan gitu. Kita lupa bahwa perlu kita berhenti sebentar untuk mungkin melihat audience gitu kan. Terus untuk mengatur nafas, untuk jalan ke audience ya, blocking misalnya. Atau kalau misalnya duduk, dalam keadaan duduk, ya membereskan atau membenarkan cara duduk kita. Itu pose gitu. Jadi nggak yang langsung sampai habis. Karena satu, kita bisa lupa apa yang kita akan bicarakan. Yang kedua, kelelahan juga gitu. Nanti kita akan bahas juga tuh, the power of pose in public speaking, ada juga tuh mas. Tapi akhirnya, yang satu, terisolasi. Atau akhirnya dia menyendiri, karena sibuk dengan handphone. Ya mas, itu tuh sebenarnya udah ke tahap yang gimana sih sebenarnya kalau kita mau betul-betul jeda. Nah, tapi sebelum ke situ, karena ini, aku ingat banget sih, waktu itu memang jelang lahir tahun ya mas ya. Ini kan kita udah tinggal sebulan lagi gitu ya. Bisa jadi waktunya untuk rencana. Oke, kalau mbak nggak sebulan lagi nih, nggak keburu gitu kan, mau nabung sebulan, mungkin nggak cukup juga gitu kan. Maksudnya, aduh, kepepet ya udah nggak apa-apa. Tahun depan, mulai dari bulan Januari, kita persiapkan andai mau jedanya di akhir tahun. Tapi bisa jadi jedanya di tengah tahun. Ya kan, di Juni-Juli, Agustus misalnya. Atau, nggak sih mbak, aku jedanya kayaknya anti mainstream deh. Maksudnya, nggak yang pas liburan. Karena ketika liburan itu, justru tempat-tempat wisata ramai. Jadi, ah, jadi penuh gitu kan. Aku jedanya di, ini deh, kira-kira Maret, April gitu kan. Bulan yang tidak biasa. Oh, boleh aja. Ya, itu diatur. Jadi, berhenti sejenak. Bukan berhenti full gitu. Full stop gitu ya. Itu sebenarnya ada juga tuh membahasannya. Ketika kita ingin mengubah profesi, ingin mengubah atau mencari tempat kerja yang lain, kita berhenti bener-bener istilah kata ya putus hubungan deh. Misalnya gitu kan. Mbak, saya mau pindah perusahaan. Misalnya, saya nggak mau lagi di situ. Saya mau resign. Misalnya gitu kan. Atau saya mau ganti profesi bener-bener dari yang tadinya. Misalnya telemarketing. Lalu kerjanya ganti jadi event organizer. Nah, itu kan harus mengubah tuh mas. Ya kan? Mungkin mengubah cara kita bekerja. Maksudnya, industri-nya mungkin berbeda. Bisa jadi atau secara skill juga harus di upgrade gitu kan. Ah, kita berhenti dulu deh. Bener-bener berhenti. Jadi kayak ganti apa ya? Ganti suasana. Ganti cara berpikir. ganti ya udah betul-betul beda gitu. Itu berhenti dulu. Kan ada tuh orang transisi yang berhenti sebulan misalnya. Kenapa? Karena perusahaannya beda lagi gitu. Atau pindah kota. Tadinya di Jakarta, di kota besar, aku kepingin tinggal di kota yang lebih sepi misalnya. Di secondary cities misalnya. Ya kan? Atau aku ingin dekat dengan keluarga mbak. Walaupun misalnya penghasilannya lebih rendah. Tidak sebesar. Tidak sebesar yang saat ini misalnya di kota besar. Tapi aku lebih nyaman, lebih hangat. Gak apa-apa deh misalnya berkurang ya. Maksudnya dari sisi pendapatan tapi nyaman gitu. Hangat. Misalnya udah punya keluarga misalnya gitu kan. Anak-anak gak usah dititipi ke ART misalnya atau babysitter misalnya. Bisa dititip ke orang tua atau ke keponakan atau ke kakak adik yang tinggalnya dekat dari rumah kita. Nah, hal-hal seperti itu kan beda ya. Variable orang kan beda-beda gitu. Betul. Oleh sebab itu memang tidak bisa disamakan. Ya, tapi cara berpikir bahwa kita dalam bekerja, kita menjadi profesional itu harus saya bilang harus sih kayaknya strong banget ya. Kayaknya harus gitu ya. Kalau saya sampaikan sebenarnya harus ya. Gak bisa ditawar sih ya. Kalau jaga itu memang harus sih ya. Karena kalau enggak ya tadi itu ada yang berontak di tubuh kita gitu. Sebelum berontak. Iya, harus-harus. Kalau saya bilang itu tidak bisa ditawar. Bukan bukan sebaiknya gitu ya. Semestinya. Itu kan masih ada kayak kalau di bahasa Inggris itu kayak we should gitu ya. Kalau ini we must. Kalau saya bilang we must. We must take a break mas. We must take a break. Gak bisa yang kita terus-terusan gunakan badan kita, pikiran kita terus gitu. Jadi apa itu pos? Pos itu berhenti sejenak. Kita jeda. Kita ambil waktu untuk diri kita sendiri. Kan ada nih mas, ini nyata juga nih. Ada data cuti nih dari kantor. Saya enggak ambil cuti. Saya enggak ambil cuti. Pokoknya sayang banget enggak diambil ya. Tapi ada loh mas. Ada yang pokoknya enggak ambil cuti aja gitu ya. Entah ya apakah cuti itu jadinya dikompensasikan berupa fasilitas atau dikompensasikan berupa tambahan pendapatan. Gak tahu ya. Kan macem-macem ya di perusahaan itu ya. Tapi kalau dilihat dari banyak kalau saya bilang banyak itu karena begini. Kebetulan di keseharian saya juga terlibat di komunitas mental health gitu ya Mas William enggak sedikit yang cerita gitu bahwa kok kayaknya betul-betul lelah gitu ya. Hidup kok kejar-kejaran gitu. Kayak apa ya mas ya kayak sprint gitu loh. Kayak buru-buru 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 gitu. Terus menyesal terakhir terus mereka cerita sebenarnya apa sih ya Mbak Vivit yang aku cari gitu. Apa sih aku cari gitu. jadi akhirnya sudah sudah kelelahan exhausted ya. Exhausted kelelahan yang sangat gitu. Akhirnya karirnya bukan malah meningkat gitu ya. Malah stuck karena capek gitu. Ya karena karena loh loh kayak dikejar-kejar gitu ya. Akhirnya dia malah enggak upscaling gitu. Dia enggak upgrade diri gitu. Karena dia mengejar sesuatu yang sebenarnya akhirnya jadi hambatan untuk dia berkembang gitu. Ya karena menurut saya hidup itu bukan bukan kejar-kejaran ya. Maksudnya gini oke melihat teman dia udah sampai sini katakanlah gitu ya apalagi ini medsos nih masih liam gitu kan lihat ini udah wah udah pakansi kesini udah punya ini mungkin gitu ya orang ada yang flexing gitu ya mas ya bener gak sih mas Lilian ya kan terus misalnya kita enggak kuat nih gitu kan enggak kuat-kuat lihat duh kok si ini udah gini ya kok udah sudah gini ya terus kita kayak jadi apa ya jadi snewen gitu snewen sendiri gitu ya istilah kata jadi panik gitu karena mengejar sesuatu yang orang lain hasilkan dapatkan padahal kita bukan orang lain mas Lilian bener gak sih bener gak nah itu tuh ya melihat berkaca pada orang lain pada kesuksesan orang lain orang udah begini orang udah begitu orang udah punya ini orang udah gini gitu padahal belum tentu seindah warna aslinya loh oh di sosial media ya iya padahal di media sosial itu belum tentu nyata mas ya kan gitu jadi berhentilah kita berkaca pada orang yang bukan diri kita gitu berhentilah kita bekejar mengejar ya sesuatu yang sebenarnya it's not my capacity gitu kapasitasnya bukan kita ya kan dan hidup itu bukan tentang siapa yang siapa yang lebih cepat sampai ke garis finish gitu loh itu lebih kepada bagaimana kita bisa bertahan lama ya kan resilience gitu bagaimana kita bisa punya apa namanya ketangguhan yang lebih lama yang lebih bertahan lama sehingga sehingga apa tuh kayak maraton ya gimana sih jadi kayak dalam satu perjalanan itu ada estafetnya gitu kan ada berhenti sebentar lalu kita jalan lagi gitu jadi panjang gitu ya proses gitu ya kita kita berjalan kita hidup itu dengan apa ada etapa etapa-etapa gitu ya ada ada tahapan-tahapan yang memang kita wajib untuk lalui gitu makanya tahapan itu perlu disiasati tanda kutip dengan pemberhentian yang terukur gitu oke saya saya berhenti senjenak dulu beberapa waktu ini pengalaman mas William bertahun-tahun ya terlepas dari bahwa covid ya kita kan terkenal lah ya maksudnya dua tahun tiga tahun gak bisa kemana-mana gitu kan saat ini saya memang sedang lakukan pause gitu ya sedang berhenti sejenak jujur saya merasa jauh lebih nyaman gitu di badan lebih enak gitu rasanya lebih ringan memandang sesuatu itu gak gedebuk-gedebuk gitu ya wah rutinitas kota besar terutama gitu ya yang apa ya yang sibuk banget gitu ya sibuk banget bising gitu gitu ya wah berkejaran waktu kalau di kota itu benar benar ketika kita hening ketika kita hening justru kita bisa lebih mendengar gitu tapi ketika kita dalam satu kebisingan gitu gimana kita mau mendengar mas gitu dan mendengar badan kita jiwa kita itu itu apa namanya permount ya penting banget itu suatu hal yang premier kalau kebutuhan premier sekunder tersier gitu ya mendengarkan diri itu kebutuhan primer menurut saya gitu mas William baik jadi produktivitas itu juga bisa dihasilkan ketika pikiran kita itu segar fresh ya mungkin beban dikit namun mungkin bisa dibayangkan ya ketika kita bekerja tanpa henti dengan stres yang begitu besarnya karir kita malah meningkat tapi ya bisa jadi ya kita jadi kurang produktif jadi setuju banget disampaikan oleh Mbak di sesi kedua ini untuk anda silahkan anda bisa ke youtube channel smartfm karena kita juga masih streaming di sana dan smart character and career segera kembali smart character and career segera kembali smartfm the spirit of indonesia heart of kompas gramedia radio network kami hadir bukan sekadar menghibur kami hadirkan berbagai program berkualitas membuka wawasan menginspirasi dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO direktur manager profesional dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri selalu memiliki pandangan terbuka dan luas smartfm network hadir untuk anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar dan Manado Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial streaming podcast YouTube Instagram Facebook dan Twitter meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal dipercaya dan dipilih konsumen cerdas dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional jaringan yang luas serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Smart FM The Spirit of Indonesia Masih kita ikuti Smart Character and Career Bersama Vivit Fitri Argarini Praktisi Komunikasi dan Pendidikan Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career dan Anda masih temani oleh saya William Darmawan bersama dengan Mbak Vivit Argarini dan untuk Anda semua yang mendengarkan di 6 kota kami ucapkan selamat mendengarkan Satunya dengan jeda dengan pause dengan kita istirahat dari segala kesibukan kita dari segala macam deadline-deadline kita itu kita akan mendapatkan banyak kekuatan Smart Character atau punya power yang lebih ketika kita memulai lagi nantinya nah mungkin Mbak Vivit bisa kasih masukan atau mungkin lebih apa ya kira-kira manfaat atau the power of pause ini seperti apa Mbak? ya katakanlah the power of pause terus the advantage ya kelebihan atau manfaatnya apa sih kalau kita melakukan jeda atau kita ketamakan pause itu berhenti sejenak kalau dalam hal pengambilan keputusan misalnya ya kita keseharian berkeluarga katakanlah atau berlasi lah ya memiliki hubungan antar pribadi bersama teman memiliki hubungan antar pribadi bersama pasangan ya kan ayah ibu adik kakak lalu di kantor dengan kolega dengan atasan kekuatan ya atau manfaatnya gitu ya ketika kita melakukan jeda itu tidak terburu-buru atau tidak gegabah ketika kita harus mengambil keputusan mengapa? karena kesempatan untuk kita melihat sesuatu dengan lebih tenang itu kita dapatkan mas ketimbang ya dibandingkan misalnya kita yaudah kayak apa ya silahkan kata saya gak mau bilang robot ya karena robot sekarang udah pinter-pinter gitu ya dibandingkan ketika kita melaju terus tanpa berhenti karena kita ingin mencapai sesuatu akhirnya ketika kita melakukan keputusan kita tidak secara rasional karena emosional karena semua hal itu dilakukan secara terburu-buru tanpa pertimbangan matang kenapa? karena ya semua serba hektik gak ada kesempatan untuk kita mendengarkan karena gini tadi mendengarkan tubuh atau melihat sesuatu dengan lebih jernih dengan kacamata yang lebih luas kita bisa melihat sesuatu oke selama ini berarti katakanlah saya bangun tidur kurang waktu untuk persiapan kenapa? tidurnya sudah malam pagi-pagi mungkin keburu-buru gitu kan mesti kerja mesti dengan kendaraan umum misalnya oh capek akhirnya gitu ya jadi oh oke waktunya saya lebih siasati lagi deh time managementnya lebih bagus lagi deh gitu mungkin di kantor screen time-nya medsos screen time-nya lebih dikurangi deh gitu yang tadinya tadinya mungkin time-nya 2 jam iya 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 atau ketika break ya lunch break atau isomalah katakanlah gitu ya bukannya kita istirahat tapi kita sibuk lihat scrolling mesos misalnya tiktok misalnya instagram atau apalah kita kepoin sesuatu yang sebenarnya gak terlalu penting untuk kita gitu loh tapi karena kita gak kepengen fomo gitu mas gak kepengen gak update tapi gak ada ruginya kok kalau gak update juga misalnya gitu ya karena kita lebih pentingkan juga bahwa ya kalau kita istirahat ya udah gak usah buka medsos dulu deh gitu santai dulu deh gitu ya kan misalnya gini aduh mbak kalau kerja di kota besar katakanlah di kota yang di tempat yang tengah-tengah gimana kita mau refreshing gitu kan dimana-mana bangunan gedung-gedung ya dicari misalnya nih mas misalnya nih ya ada perusahaan yang membolehkan kita misalnya bawa aquarium kecil misalnya ada tuh beberapa teman saya gitu ya punya aquarium aquarium kecil ada yang real fish ada yang ikan beneran sekarang tuh ada tuh yang sebenarnya dia gak ikan tapi ya kayak apa ya ya benda-benda kecil lah seperti ikan gitu ya tapi kita bisa lihat sebagai suatu wase gitu jadi sejenak dari kebisingan atau kehebohan atau kesibukan kita bekerja kita lihat pemandangan itu gitu ya ya aquarium tuh kan ada pohon gitu kan ada batu-batu ada mungkin gemersi-gemersi keair gitu nah cari cari kesenangan kita ketenangan kita tapi bukan medsos gimana caranya tuh ya cari ketenangan kita yang kenapa mas? yang real kesenangan dan kesenangan kita iya bener atau di kantor tuh kan ada juga yang memberikan kesempatan misalnya apa ya namanya permainan di kantor ya kan ada tuh macem-macem lah gitu ya sesimpel misalnya ngobrol sama temen main tebak-tebakan sama temen nah itu kan permainan juga itu ya hahaha ketawa-ketawa gitu ya stress relief lah ya nah itu itu kekuatan untuk kita kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari jeda ya keuntungannya oh banyak banget jadi tadi stress relief reduce stress yang jelas menurunkan tingkat stress kita tadi stress itu boleh ya mas ya tapi kalau stress yang kebangetan yang terlalu akhirnya kasihan nih ya darah kita cara bekerja di kepala kita waduh itu nanti jadi tegang nah kalau udah tegang ah bisa gitu kan kita gak kepengen tuh ya kita gak kepengen kita berusaha ya 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 mas burnout itu macem-macem ya maksudnya dia ada yang nangis gitu ya wujudnya nangis nangis bener-bener nangis karena dia kelelahan banget ada yang marah-marah ada yang bengong gitu ada yang halo diam gitu ya halo eh gimana gitu dia diem aja kenapa agak stress nih gue gitu jadi kayak dia cuma diem aja tetapannya kosong gitu atau itu menderu-deru gitu nangis gitu aduh gue agak stress nih gitu karena pengungkapan orang stress itu kan beda-beda ya nah bagaimana caranya agar kita tidak mencapai atau tidak ke tahapan itu jangan sampai tahap yang stress levelnya dipuncak gitu karena kalau kalau itu udah kejadian dampaknya beragam oke misalnya gini ah udahlah kok quit aja deh gitu ya berhenti dari kerja padahal sebenarnya gak harus berhenti kerja gitu tapi harus jeda aja gitu karena tempatnya senang ya kan working environmentnya senang temen-temennya asik di kantor bosnya waduh ya baik banget gitu tapi menyikapi kita ya dalam diri kita itu belum pas gitu kita komunikasikan boleh loh mas ke atasan kita aduh mbak atau kalau panggil mbak atau pak atau bu gitu kan saya perlu break nih gitu bener-bener udah gak produktif gitu sampaikan aja sampaikan secara baik gitu ya apa adanya bisa jadi juga misalnya ada pikiran nih di rumah gitu kan entah itu pasangan entah itu anak-anak entah itu kita sendiri gitu kan kita bilang saya perlu nih break nah break itu durasinya ya lama dari kita berkegiatan berhenti sejenak itu juga beragam mas tapi yang jelas harus rutin misalnya ada yang diambil habis cuti bener-bener 14 hari yaudah habis 14 hari kenapa karena tempat kita mau berhenti sejenaknya itu jauh misalnya sayang kalau cuma sebentar udahlah biaya udahlah waktu tenaga misalnya yaudah habis deh kita 14 hari itu dihabiskan full tapi ada yang enggak tempatnya dekat kok cuma 2-3 jam dari kota dimana kita tinggal ya kan saya ambil 2 hari aja tapi bener-bener memang itu dimanfaatkan untuk berhenti nah nanti di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana sih apa saja sih jeda itu bisa dilakukan karena memang jeda itu wajib mas William wajib ya tentunya beragam ya Mbak Fika mulai dari kita mengambil jeda panjang misalnya kita liburan mungkin mudik pulang kampung gitu ya rumah orang tua yang mungkin tinggal di kota besar itu juga jeda yang bisa Anda manfaatkan atau mungkin yang gak jauh-jauh yang misalnya di Jakarta itu bisa ke puncak dalam waktu 1 atau 2 malam itu kan menutupi udara segera jadi ke Bandung kalau tinggalnya di Jakarta Jakarta dan sekitarnya itu kan udah banyak lah ya moda transportasi juga beragam gitu kan kita mau mau cepat ada wuls mau yang ah saya mau yang lebih relax aja mau pakai kereta api yang biasa oke gitu kan sebenarnya beragam nah bagaimana caranya nanti tapi tadi pesan-pesan nih pengingat diri juga ketika kita sedang melakukan penghentian sejenak itu harus disiplin juga bahwa screen time kita juga harus berhenti sejenak betul jangan sampai kita lagi liburan atau lagi jeda tapi kita sibuk dengan sosial media sibuk posting-posting atau mungkin membalas whatsapp yang mungkin kurang perlu dibalas gitu ya mbak ya jadi sibuk akhirnya gak diserap dengan baik jedanya nah kalau mbak Vivit ini di 1-2 menit sebelum jeda nih ya mungkin apakah seseorang mungkin seorang karyawan atau mungkin seorang profesional berarti dia juga harus punya kemampuan untuk memanage kapan jedanya bener gak sih bener bener banget dan memang tadi masing-masing kan beda ya gak sama sebenarnya tapi masing-masing itu maksudnya kita individu itu pekah mas nah itu kuncinya juga tuh harus pekah sensitif nah itu penting juga pekah sensitif memahami alarm mas penanda penanda diri bahwa kita sudah memang harus berhenti sejenak gitu misalnya gini ya kita menyarankan temen gitu kan eh kenapa sih kok wajahmu kayaknya muram banget gitu kan tiap ke kantor kayaknya gak ada serinya gitu gak ada maksudnya wajahnya tuh kayak gak enak gitu ya maksudnya kayak ada pikiran atau ketika orang-orang lain ketawa-ketawa relax dia-dia tegang banget kan sebenarnya orang tegang tuh kelihatan loh dari cara merespon sesuatu dari cara apa ya sikap gitu ya ayo oke gitu sesuatu yang harus diluruskan atau harus sesuatu yang diingatkan gitu kan mendengarkan saran gitu ya atau kepekaan orang itu gak apa-apa sebenarnya eh makasih ya udah diingetin gitu pulang-pulang ke rumah atau pulang ke kosan kita mungkin berpikir lagi bener juga kali ya aku harus cuti kayaknya nih gitu aku harus break nih kayaknya nih gitu ya jangan sampai cutinya gak dipakai mas William mas William ada juga nih saya dapet keluh kesah nih dari professionals gitu ya misalnya gini iya nih mbak Vivit saya pulang dong ke rumah orang tua saya kebetulan di luar di luar kota gitu terus kumpul nih sama saudara-saudara lalalala gitu kan terus karena ini professionals yang cerhat ke saya ini kebetulan masih single gitu ya terus kumpul-kumpul sama saudara sama Budi Pak Adela apalah paman bibis segala macam eh ditanya dong misalnya wah ini libur-liburan nih gimana kamu kesehariannya gitu kapan nih kita diundang udah kepingin nih gitu kan kapan calon dibawa gitu-gitu loh ya mas kan jadi ini niatnya kepingin refreshing niatnya kepingin seneng-seneng jeda eh ketemu saudara-saudara nanyanya yang 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 ganggu gitu yang gak ngenakin nge-push lebih tepatnya gitu mbak ya kenapa-kenapa nge-push itu pertanyaan yang penuh gitu kan dan itu apa ya disadari bahwa memang apa ya budaya kita itu peduli gitu kali ya peduli kepingin tahu gitu ya hanya ada hal-hal yang beyond privacy gitu ya melebihi hal-hal privat yang ngapain sih kayak gitu ditanya gitu nah kita menyikapinya gimana nih karena tadinya mau jeda mau istirahat pulang kampung katakanlah atau pulang ke rumah ketemu saudara-saudara hihihi seneng-seneng tapi ada aja yang bikin hati gak enak gitu gini caranya udah gak usah diambil hati anggap aja orang tersebut katakanlah peduli sama kita ya sikapin oh iya makasih perhatiannya ya oh iya belum gitu udah lupa gitu jadi jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri kalau udah masuk berarti kan udah terserap tuh udah apa namanya mungkin sudah ter-digest gitu terolah gak masuk kuping kanan gak masuk nih kuping kanan nih jangan jangan lewat kuping kiri masuk kuping kanan keluarin lagi gitu jadi gak sampai melewati kepala kita karena kan kanan terus kan ke kiri berarti kan mesti lewat nih ya mengitari apa yang ada di kepala kita jangan jadi masuk kuping kiri keluar kuping kiri lagi langsung hempaskan gitu jadi hal-hal yang dirasa jadi ganggu gitu ya ganggu hati dan pikiran kita kita taruh di paling bawah jadi kan ada sangat penting penting kurang penting tidak penting hempaskan lupakan nah itu prioritas tuh prioritas cara kita berpikir hal-hal yang dirasa wah gak penting tuh kita pikirin gitu loh dia dia gak penting banget gitu siapa sih misalnya kayak gitu kan udah kita gak usah kepikiran banget banget gitu orang kita sini mau liburan mau happy-happy kok gitu oke jangan di pikirin sampai mendalam ya semuanya subscribe aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan tekanan seperti yang dicontohkan Mbak Vivit tadi makanya kita jenak-jenak dan semuanya untuk Anda semua masih ada satu sesi lagi silahkan Anda kami ajak ke YouTube channel dan kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini Smart Character and Career segera kembali Smart FM The Spirit of Indonesia Part of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur Kami hadirkan berbagai program berkualitas membuka wawasan menginspirasi dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO Direktur Manager Profesional dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri selalu memiliki pandangan terbuka dan luas Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia Jakarta Yogyakarta Surabaya Medan Palembang Pekanbaru Banjarmasin Balikpapan Makassar dan Manado menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial streaming podcast YouTube Instagram Facebook dan Twitter meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal dipercaya dan dipilih konsumen cerdas dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional jaringan yang luas serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda Smart FM The Spirit of Indonesia Smart FM The Spirit of Indonesia Masih kita ikuti Smart Character and Career Bersama Vivid Fitri Argarini Praktisi Komunikasi dan Pendidikan Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career dan Anda masih bersama dengan Mbak Vivid Argarini di malam hari ini topiknya sangat menarik nih Smart FM menginspirasi kita untuk mengambil jeda ketika kita mungkin sudah mulai banyak stres banyak tekanan tujuannya baik ya Smart FM bukannya berarti kita tidak produktif dengan mengambil jeda tadi tapi kita akan menjadi lebih produktif positif lagi dan sehingga berdampak positif pada karir bisnis dan usaha kita nah Mbak Vivid kalau begitu bentuknya apa saja Mbak Vivid kalau saya ya jujur saya traveling dalam waktu-waktu tertentu saya mengambil waktu untuk traveling mengeksplore tempat-tempat yang mungkin belum pernah saya kunjungi gitu nah bentuknya apa saja Mbak Vivid oke traveling Mas William bisa di dalam negeri maupun luar negeri gitu ya Mas ya ya betul oke ya 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 salah satu how-nya nih ya caranya untuk kita bisa jeda itu memang jalan-jalan gitu ya traveling kalau bicara destinasi wisata waduh ini beragam dan memang menggiurkan bener ya Mas ya misalnya traveling kuliner gitu kan traveling wisata gitu kan ada juga traveling yang memang belajar budaya gitu ya banyak banget gitu kan ah saya lagi mau ini nih belajar nenun gitu kan atau saya lagi belajar batik misalnya nah hal-hal seperti itu memang perlu dipersiapkan Mas William maksudnya gini dan sampai ketika kita niatnya kepingin pause kepingin berhenti sejenak liburan tapi kita gak seksama untuk planning budgeting maksudnya apa pinjol gitu ya kita pinjam uang yang ya enak ya kalau pinjam itu kan kayaknya mudah sekarang gitu misalnya gitu ya saya langsung aja ke pinjol gitu ya karena ada ada juga yang ancur hat gitu pernah terjerat pinjol akhirnya kapok dan malah bukan seneng malah tambah stress makanya harus betul-betul direncanakan makanya pause itu keharusan merencanakan jauh-jauh hari itu perlu perhintup perhitungan agar apa agar setelah kita pause setelah kita take a break itu bukan malah tambah stress gitu saya tuh gini deh ya bicara nabung itu kan kita tidak bicara berapanya tapi rutinnya rutin gak kita sehari 10 ribu misalnya gitu kan 10 ribu 10 ribu rutin gak jangan hari ini nabung besok enggak hari ini nabung besok enggak atau misalnya dalam satu bulan ini nabung nanti bulan depan enggak sama sekali bulan depan nabung lagi enggak sama sekali itu jadi enggak rutin padahal kita ingin pause itu menjadi hal yang rutin oleh sebab itu bagaimana caranya bahwa kita punya nih modal gitu kan modal untuk kita bisa melakukan kegiatan berhenti sejenak nah memang idealnya kita idealnya nih ya mas ya ideal ya berhenti terus pergi ke satu tempat yang bukan dalam radius keseharian kita ketika kita tidak lagi pause karena kalau oke jeda tapi yang kita lihat itu lagi itu lagi gitu mau enggak mau kita jadi kepikiran gitu kan misalnya tadi ada contohnya staycation atau pergi ke luar kota enggak harus jauh-jauh atau kalau misalnya tabungannya cukup ya ya ke negara tetangga misalnya gitu misalnya kita cukup lagi ya pergi agak jauhan gitu ya ambil cuti agak panjang itu kita menambah wawasan kita bisa melihat gaya hidup orang di negara berbeda misalnya dengan musim berbeda gitu kan dan kita bisa bawa tanda kutip oleh-oleh ingat oleh-oleh itu bukan harus barang mas oleh-oleh itu pengetahuan pengalaman ceritaan ya wisdom ya kepada keponakan-keponakan adik kakak bahkan orang tua misalnya kemarin ini misalnya catah ya kemarin ini saya pergi satu negara yang betul-betul reuse recycle betul-betul terarah gitu jadi orang berduyun-duyun membawa botol-botol plastik yang digunakan gitu ya misalnya kita suka minum botol air kemasan misalnya gitu kan dibawa ke dalam satu kantong tas belanja bukan plastik misalnya ya lalu ditukarkan ke satu tempat box yang nantinya akan tergantikan dengan koin dengan uang misalnya gitu ya oh saya lihat hmm di negara maju ini gitu ya sudah menjadi suatu habit suatu kebiasaan bahwa penduduknya warga negaranya mengumpulkan botol-botol plastik air kemasan itu dibawa dengan tas belanjaan kain bukan plastik lagi gitu ya lalu mereka masukkan ke dalam satu box yang memang sudah didesain khusus dan uangnya mas itu langsung dapat gitu nah itu kan bisa jadi bahan ceritaan ya kan oh ini loh di negara maju begini-begini kita negara yang berkembang misalnya bisa jadi nih sudah ke arah sana juga karena di Jakarta waktu itu saya pernah juga mengumpulkan botol-botol gitu kan lalu nanti ada pick up pick up coinnya ada perusahaan yang perusahaan komunitas ya yang mengambil botol-botol itu lalu dibawa terus nanti kita dapat tuh dapat rupiah lah dari per botolnya sekian gitu nah hal-hal seperti ini kan attitude ya kita sharing attitude sharing perilaku kita berbagi cara berfikir kita berbagi pengetahuan misalnya di foto lalu kita kasih lihat ini loh sana begini-begini nah hal-hal seperti itu bisa mas kita apa namanya tanda kutip kita siasati bahwa jeda itu gak melulu gak ngapain-ngapain walaupun boleh juga itu boleh juga ya ah duduk di pantai asik semilir angin gitu kan menikmati pemandangan boleh juga gak harus kebebanan harus cerita enggak ya tapi maksudnya kalau misalnya ada kesempatan untuk berbagi wah saya lihat di pantai ada masih ada sedotan dari plastik kenapa ya ke orang membuang sampah sembarangan misalnya kita pernah tuh mas disuguh disuguhkan dalam satu ceritaan di bed sauce yang penyuk kena hidungnya kena sedotan plastik makanya ada gerakan yuk kalau bisa kita menggunakan sedotan yang jangan dari plastik dari macam-macam sekarang ya dari kertas dari beling sehingga bisa digunakan kembali nah hal-hal seperti itu kan jadi pembelajaran juga buat kita sebagai manusia itu bermakna gitu loh mas asik lah gitu kalau kita bisa sharing nah itu satu yang kedua jeda ada ada yang bilang juga gitu kan jeda mbak tidur panjang gitu boleh sih tapi kalau lebih baik sih tadi yang saya sampaikan jadi kita melangkah ya pergi ke suatu area suatu tempat yang memang di luar keseharian kita sehari-hari sehingga yang kita lakukan yang kita nikmati beda gitu kita kayak beda kayak pindah 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 zona gitu pindah dimensi ya pindah pindah dimensi juga pindah tempat ya ya gitu mas William dan apa ya saya rasa semesta gitu ya gini kita sebagai profesional kita sebagai orang kata-kata sibuk gitu ya jangan-jangan kurang waktu untuk menikmati alam karena lingkungan kita juga banyak yang bisa kita tanah kutip ajak ngobrol gitu ya jalan ke tempat apa ya taman yang indah gitu jalan kaki aja gitu jalan kaki gitu kan lihat pepohonan warna hijau gitu kan atau misalnya ada bunga bunga ada bunga warna-warni gitu itu jeda juga loh mas jeda juga loh gitu jadi benar-benar berpindah di satu tempat yang kita biasa lakukan kita pindah ke tempat yang lain kita menikmati hal yang di luar keseharian kita gitu take a walk lah ya jalan mau sendiri boleh sambil olahraga ya jalan kaki ya kan disarankan minimum 5.000 langkah setiap hari atau 150 menit seminggu berarti berarti tuh sehari 30 menit lah misalnya sering sampai jumat Sabtu minggu break misalnya atau aduh Mbak Bifid kayaknya kalau Sabtu minggu aja nih saya sibuk saya bisa olahraganya tapi jangan di push katakanlah di geber satu minggu jadi jadi satu setengah jam gitu misalnya enggak juga sih itu kan akan sangat lelah juga makanya harus menyelesaati kapan kita bisa pause kapan kita bisa berhenti dari rutinitas gitu mas kalau hobi bagaimana nih Mbak Bifid kenapa kalau hobi-hobi mungkin itu juga bisa menjadi satu hal yang berkaitan dengan pause apa harus kita keluar dari zona tempat kita tinggal gitu ya keluar maksudnya enggak berada di wilayah yang sama atau kalau hobi itu termasuk pause juga enggak sih Mbak Bifid iya kalau bicara hobi itu juga bagus ya maksudnya memiliki satu kegiatan kesukaan yang rutin contohnya adalah hobi itu satu hal yang baik juga namun pause di sini yang sedang kita bahas adalah betul-betul kita take a break yang dalam kurun waktu tertentu tadi dua hari tiga hari atau kalau mau panjang ya bisa seminggu atau menghabiskan masa cuti kita gitu ya kalau hobi dikatakan sebagai break sebenarnya sih bisa hanya apakah kita disiplin atau berkomitmen betul menikmati hobi misalnya olahraga ya kita olahraga yang senang gitu ya enggak usah buru-buru buka handphone update kita lagi lari berapa kilo gitu ngerti enggak sih mas kadang-kadang kita suka gatal di tangan kita kita mau update tapi akhirnya kita scrolling ke halaman orang lain gitu enggak berhenti jadinya wah dia udah 10 kilo wah dia udah 15 wah dia udah ikut maraton saya belum gitu ngerti enggak sih mas itu jadi kayak jadi mungkin atau ada coach gitu ya yang mengarahkan oh karena ini baru pemula atau oh karena ada cedera ya di lutut di paha atau di tungkai apa segala macam gitu kan pelan-pelan deh 1 kilo dulu 3 kilo 5 kilo dalam kurun waktu tertentu jadi ada arahannya ya kan atau ketika misalnya kita sedang seneng ngegym nih cowok sekarang kan ngejam ngegym gitu ya masa ototnya berapa misalnya kayak gitu ya melihat orang lain wah udah kayaknya kering banget nih badannya kering gitu ya kalau di gym gitu kan enak gitu ngeliatnya gitu badan kita mungkin beda sama badan orang tersebut gitu dengan kemampuan kita yang beda juga gitu melatih sendiri boleh tapi apakah kita punya ekspertis apakah kita punya keahlian membaca badan kita ya kan dengan kebutuhan kita apakah kita mampu untuk mengurai oh makanan yang kita asup seperti ini sehingga berat bebannya ya kan beban dari entah itu barbel apa-apa ya alat beban itu adalah sekian apakah kalau kita menggunakan bench press yang sekian kilo itu cukup atau jangan-jangan terlalu terlalu berat wah ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Mbak Vivit di malam hari ini dan tentunya penting untuk kita mengelola waktu untuk jeda smile listeners 1, 2, 3 hari selama itu berkualitas atau mungkin Anda ingin mengambil jeda 2 minggu itu bermanfaat banget untuk produktivitas kita Mbak Vivit pesan-pesan kepada semua listeners di 1 menit terakhir di malam hari ini baik baik Mas William dan professionals dimanapun Anda berada senang sekali ini pengingat diri sebenarnya dan pengingat kita semua bahwa melakukan pause atau jeda itu jangan ditawar-tawar lagi ya itu harus saya bilang itu keharusan melakukan berhenti sejenak mendengarkan tubuh kita pekal terhadap tanda-tanda bahwa kita perlu charging ibaratnya mobil kalau kita gunakan terus-penerus kita lupa untuk rutin cek kapan service ribu lima ribu setu ribu dan seterusnya dia bisa jadi mogok di tengah jalan gak bisa jalan sama sekali dan biayanya mungkin akan lebih besar ya kan ketika kerusakannya sangat parah nah menghindari itu menunggu jangan menunggu sampai parah yuk kita rencanakan yuk kita lakukan jeda kita libur yuk gitu ya bisa ke tempat yang memang dekat dari tempat tinggal kita atau memang kita rencana pindah negara gitu ya pindah apa namanya kontinen benua gitu ya ingin mencari suasana yang berbeda jadi banyak sekali manfaat untuk kita berhenti sejenak lalu produktif lagi ya produktifitas kita lebih baik nantinya baik dan ini kan sudah mau masuk akhir tahun sepanjang langsung ya kalender kapan nih jeda yang tepat untuk ambil ya dan dibuktikan kemudian dilakukan sepanjang jangan hanya rencana tapi dibuktikan direalisasikan lebih tepat betul anda akan lebih positif lagi dalam berproduktivitas kemudian bekerja berbisnis berusaha pokoknya akan lebih baik lagi terima kasih banyak terima kasih mas William terima kasih banyak smart news untuk anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini anda bisa menyaksikan kembali lewat youtube channel smart FM saya William Darmawan beserta dengan Mbak Vivit Argarini mengucapkan terima kasih selamat malam sampai jumpa selamat malam sampai jumpa setelah kita ikuti smart character and career bersama Vivit Fitri Argarini praktisi komunikasi dan pendidikan